Sahabat GSM, jumpa lagi di channel GSM Di video kali ini kita mau kasih sedikit informasi Jika memori teman-teman itu tidak terbaca Contoh ini ada memori 32GB dan di HP sebelumnya tidak terbaca Langkah pertama, kalau tidak terbaca kita cek ke HP teman kita Atau HP yang lain Buka slot SIM, pasang Jika ada notifikasi bahwa memorinya terbaca Seperti ini Nah ini terbaca ya untuk memorinya Cardo SD Ini terbaca untuk memorinya Berarti dapat dipastikan bahwa HP yang satunya lagi itu rusak ya Kecuali kalau di HP yang sebelumnya dia tidak terbaca dan disini tidak terbaca Berarti untuk kartu SD nya itu sudah rusak Kalau tidak terbaca di 2 HP tersebut Kalau untuk diperbaiki bisa enggak ya Nah kalau untuk diperbaiki untuk memori itu tidak bisa ya Diperbaiki tidak bisa Cuma saya lebih menyarankan kalau teman-teman beli Beli ya kalau beli di counter apapun Saya mending menyarankan untuk beli Beli vijen sih kalau menurut saya lebih aman sih Soalnya Sandis itu banyak KW nya Kecuali nih Kecuali kalau teman-teman beli di official store nya Sandis Nah disitu biasanya Kalau yang original Bagusan Sandis Karena harganya juga lebih mahal Cuma kebanyakan itu Sandis itu banyak KW nya Makanya kalau tidak bisa membedakan antara Sandis yang Ori dan KW Ya nanti akan berakhir seperti itu ya Jadi kartu memori tidak terbaca Atau SD nya rusak Nah itu sangat sering seperti itu Jadi seperti itu Kalau teman-teman bisa memilih yang original Sandis Saya lebih menyarankan untuk beli Sandis Cuma kalau teman-teman tidak tahu Mending yang vijen saja Yang ibaratnya Kalau dia jarang KW nya ya Ada mungkin ada Cuma jarang untuk KW nya Kalau Sandis itu banyak Di counter-counter Kalau untuk membedakan pun Kalau Sandis itu agak susah Kalau tidak yang merek robot juga tidak masalah sih Jadi kalau teman-teman beli KW itu lebih bahaya ya Datanya bisa hilang semua Mending original Mending beli yang original Jangan tergiur dengan harga yang murah Mungkin itu langkah pencegahannya Untuk menghindari data hilang di memori Kadang-kadang kalau data penting itu Sayang juga kan Tapi ya dari situ Dari pertama kita beli memori Itu jangan cari yang murah Tapi cari yang kualitasnya bagus Karena kan data kita kalau hilang kan sayang juga Sering-seringnya seperti itu Jadi data hilang itu karena Ya kualitas memorinya Dan kalau sudah hilang tidak bisa diperbaiki Tidak seperti hard disk atau flash disk Flash disk juga kalau yang KW Dia juga tidak bisa Kalau hard disk kan Dia itu bisa diperbaiki lagi Kalau kehapus pun bisa Maksudnya kalau kehapus ya itu bisa diperbaiki Cuma kalau memori sudah tidak kebaca ya sudah Sudah tidak bisa Oke mungkin itu saja Informasi sedikit ya Preventifnya kita mencari Untuk memori yang original Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya